Intro Halo semua selamat datang di vlog Robby Kristiawan Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang gigi pasu termosens Kebetulan pada kasus ini adalah pasu yang wanita dengan usia sekitar 40an lebih Di mana terjadi kehidangan dua gigi yaitu di bagian gigi seri yang ke satu sebelah kiri dari pasien Dan gigi seri kedua sebelah kanan Di mana pasien ini sudah lama dijabut tapi tidak segera dilakukan pemberian gigi palsu Di mana letak dari gigi sudah mulai mering dan bergeser Nah untuk pemilihannya ini kita berikan jenis gigi palsu termosens seperti ini Di mana bentuknya mirip seperti gigi faplas Tetapi secara kekuatan akan lebih baik untuk penggigitan juga akan lebih baik Di mana plat akan lebih kuat dibanding faplas Ini terlihat untuk termosens itu platnya akan lebih kuat biasanya Tapi mempunyai sifat juga ada lenturnya Nah untuk pemasangannya adalah sangat mudah seperti ini Jadi kita pasangkan Nah seperti ini Sifat termosens ini biasanya juga hidropopik Di mana kuat terhadap air liur sehingga plat yang akan digunakan di bagian dalam Biasanya tidak mudah berubah warna dibanding faplas dalam jangka waktu tertentu Di mana untuk plat falplas biasanya akan lebih mudah berubah Untuk termosens ini biasanya akan lebih kuat Karena dia mempunyai sifat hidropopik Jadi dengan adanya air liur dia akan lebih tahan Sehingga biasanya akan lebih awet Dan untuk kekuatan tekanan juga akan lebih baik Di mana posisi platnya jauh lebih baik dibanding faplas Nah untuk yang mengalami kehilangan gigi seperti pasien seperti ini Di mana kehilangan dua gigi boleh diberikan gigi palsu termosens seperti ini Untuk harga memang biasanya untuk gigi termosens ini biasanya akan lebih mahal dibanding dengan gigi palsu akrilik atau faplas Karena dari segi kekuatan dan estetika dan daya hidropopik yang baik Akan setara dan sebanding dengan nilai yang akan dikeluarkan untuk pembuatan gigi palsu ini Terima kasih sudah menonton di vlog Robby Kristiawan